Sejak ribuan tahun lalu, manusia dibuat terpesona dengan keindahan dan kehebatan pedang. Senjata-senjata berbahaya ini telah digunakan dalam banyak peperangan. Salah satu yang paling mematikan yang terkenal dalam sejarah India kuno adalah Urumi. Senjata kuno ini dibuat di India pada masa pemerintahan Chandragupta Maurya. Menggunakan senjata ini mematikan dan membutuhkan latihan bertahun-tahun untuk menguasainya. Urumi adalah pedang yang berfungsi seperti cambuk dan cambuk yang berfungsi seperti pedang. Seorang pejuang harus menguasai kedua teknik tersebut selama 12 tahun yang melelahkan. Banyak ahli menganggap pedang ini sebagai pedang paling mematikan yang pernah dibuat sepanjang sejarah India kuno. Urumi belum pernah digunakan sebagai senjata perang selama 200 tahun terakhir. Tapi bahkan sebagai senjata demonstrasi, Urumi sangat berbahaya bagi penggunanya. Salah satu keunikan Urumi adalah dapat digunakan dan disembunyikan dengan mudah baik oleh pria maupun wanita. Fleksibilitasnya memungkinkannya dipakai seperti ikat pinggang, dan oleh karena itu, dapat disembunyikan dengan aman. Karena wanita di India kuno memiliki budaya mengenakan ikat pinggang, ikat pinggang menjadi senjata pilihan mereka. Oleh karena itu, pahlawan wanita seperti Uni Archa menjadi penguasa tertinggi dalam pertarungan Urumi. Urumi sangat berbahaya bagi orang yang menggunakannya dan juga bagi penggunanya. Karena alasan itu, senjata ini juga menantang untuk dikuasai. Dibutuhkan pembelajaran bertahun-tahun serta kemampuan fisik manusia super, dan kewaspadaan seperti elang agar dapat menguasai pedang ini. Terima kasih telah menonton!